Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu teman-teman semuanya Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggap request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan kali ini kita akan bahas yang akan datang Mendekat ke arah kamu dalam waktu dekat ini Nah apakah kebahagiaan ataukah marah justru sebaliknya Yang akan mendekat ke arah kamu dalam waktu dekat ini Oke langsung saja kita akan langsung buka kartunya Yang akan mendekat ke arah kamu dalam waktu dekat ini Queen of Cup ya Representasi dari satu keberhasilan atau satu kesjayaan Kesuksesan yang akan terjadi dalam waktu dekat ini Artinya memang kalau bisa dikatakan perjuangan yang kamu lakukan selama ini Sebentar lagi akan mulai membuahkan hasil Karena memang kamu pun juga merasakan ya Di beberapa waktu terakhir ada hal-hal baik yang akan terus terjadi Dalam diri kamu Segala yang kamu kerjakan memang selalu saja Berjalan sesuai dengan rencana kamu Berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu Sehingga ini juga akan memberikan Satu hal yang bagus Akan memberikan satu hal yang positif Yang akan terus muncul dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi ya disini saya melihat kamu berada dalam keadaan yang harus bisa untuk lebih Bersyukur terkait dengan segala sesuatu yang terjadi Disini ada kartun tesan yang memang menggambarkan Dalam waktu dekat ini Kamu juga bakal merasakan pencerahan yang positif Yang akan terjadi dalam diri kamu Dalam usaha, dalam pekerjaan, dan semua hal yang kamu kerjakan Sepertinya juga akan berbuah manis Akan berbuah baik di kehidupan kamu Dalam pekerjaan pun kamu juga akan mampu untuk menyelesaikan Berbagai macam tantangan Dan juga berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi Di dalam diri kamu Tanpa harus dikhawatirkan Memang kamu juga akan mendapatkan keberhasilan itu Tetapi memang kamu juga harus waspada ya Memang ada beberapa hal yang dimana lingkungan sekitar ini Tidak suportif terkait dengan apa yang kamu kerjakan Jadi ya kamu juga jangan asal mudah percaya Dengan orang lain Jangan asal mudah menaruh harapan kepada orang lain Karena tidak semua orang berharap Kamu bisa mencapai titik tertinggi dalam diri kamu Pasti ada-ada saja orang yang ingin menghalangi kamu Ada saja orang yang ingin menghambat langkah-langkah yang ada Di dalam diri kamu Sehingga di sini kamu juga harus memiliki pendirian yang kuat Supaya kamu tidak mudah digoyahkan Oleh beberapa pihak Ataupun oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu Karena kalau kamu terlalu mudah digoyahkan Saya rasa itu juga akan mempengaruhi beberapa hal yang terjadi Di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi ya saya berharap memang pendirian kamu pun juga harus kuat ya Di dalam waktu dekat ini Nah apa yang akan datang ke arah kamu dalam waktu dekat ini Yang pertama yang paling terasa adalah dari sisi rezeki Dari sisi rezeki sepertinya memang kamu akan mendapatkan Sisi keseimbangan ya Apalagi dari keseimbangan yang terjadi di beberapa bulan yang lalu Memang cukup berantakan Tapi seiring berjalannya waktu Kamu juga sudah mulai menyadari Ada perputaran rezeki yang terjadi Sehingga apa? Kamu yakin gitu loh Kamu itu tidak selamanya di bawah Kamu itu tidak selamanya menderita Di dalam posisi kerejekian kamu Jadi yang akan mendekat ke arah kamu Di beberapa waktu ke depan Adalah kebangkitan secara rezeki yang cukup konkret ya Yang akan bisa kamu rasakan Akan bisa kamu dapatkan dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang positif Yang akan terus muncul Hal positif yang akan terus terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Rezeki kamu tidak akan berkekurangan ya Atau mungkin ya bisa dikatakan Kamu akan selalu berkecukupan Berkecukupan terkait dengan apa yang ada Terkait dengan apa yang terbisa Di dalam posisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi ya apapun yang terjadi Memang kamu pun berada dalam Situasi yang cukup baik gitu loh Dalam situasi yang memang bisa kita katakan Cukup positif Dalam kondisi saat ini Tapi yang jelas disini Saya juga mewanti-wanti Walaupun ada kebangkitan rezeki yang bagus Ada kebangkitan rezeki yang luar biasa Disini kamu pun juga tetap bisa fokus gitu loh Dengan apa yang kamu kerjakan Sehingga tidak ada kekurangan-kekurangan Yang kamu rasakan pada situasi saat ini Dan berharap memang disini Bagi kamu yang beruntung menemukan video ini Secara kerejekian Memang kamu juga akan terus mengalami kelimpahan Kelimpahan Demi kelimpahan yang terus terjadi Tetapi hati-hati juga Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlampau berlebihan Karena pengeluaran yang terlampau berlebihan Inilah yang akan menimbulkan Beberapa perkara Atau permasalahan yang terjadi Dalam diri kamu saat ini Dan kemudian yang terjadikan lagi Dalam waktu dekat ini Adalah bagaimana keseimbangan emosi Artinya apa? Memang dalam waktu dekat Kamu akan mengalami beberapa Emosi-emosi yang terjadi Terutama ya Kejolak ataupun pengaruh Dari orang-orang yang ada Di sekitar kamu Tapi ya apakah Kejolak emosi ini Mampu untuk mempengaruhi situasi yang ada Dalam diri kamu Di sini ya saya rasa Emang kau pun juga berada Dalam situasi yang harus bisa Untuk lebih dipahami Harus bisa untuk lebih dimengerti Dengan apa yang terjadi Dalam diri kamu Sehingga ya walaupun ada Kejolak emosi-emosi yang muncul Tapi di sini kamu cukup mampu Untuk mengatasi itu semua Dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa Ini juga tidak terlalu menjadi Perkara Yang harus dikhawatirkan Ataupun harus ditakutkan Secara berlebihan ya Karena masih ada Emosi yang cukup terjaga Dan kemudian Siapakah sosok yang akan datang Ke kehidupan kamu Sepertinya Sosok yang akan datang Dalam waktu dekat ya Kedalam kehidupan kamu Adalah sosok yang Solutif ya Artinya dia adalah Orang yang selama ini Memang membutuhkan Membantu Menyelesaikan permasalahan kamu Memberikan inspirasi Memberikan hal-hal yang positif Yang terus muncul Di dalam diri kamu Secara menyeluruh Jadi ya saya rasa Ini juga merupakan hal yang baik Ini juga merupakan Hal yang positif Yang akan terus bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Dalam situasi yang sebenarnya Artinya memang Orang yang kamu temui Di beberapa waktu ke depan Ada orang yang bisa Memberikan solusi Memberikan kelanceran Rezeki dan juga Memberikan vipsi yang positif Dalam diri kamu Jadi ya yang akan Mendekat ke arah kamu Adalah kebaikan-kebaikan Yang ada Meskipun Secara kesuruhan Kamu juga harus hati-hati Dengan hal-hal yang mungkin Bisa menghambat ya Terutama ya Orang-orang yang menjadi Benalu Yang merugikan Dalam diri kamu Jadi ya seperti ini Posisinya Yang akan mendekat Ke arahmu Dalam waktu dekat ini Pembahasan General Reading Nah sekian Terima kasih Sampai jumpa di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Deneng Pangastuti Jaya Hadi Deneng Rat Rahayu 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 Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Enam Zodiac ini Terutama Pisces dan Scorpio Hati-hati Dengan kebaikan Yang kau berikan Karena terkadang Kebaikan yang kau berikan Ini malah Disalahgunakan Oleh beberapa orang Yang pernah kamu tolong Jadi ya saya harap Kamu harus bisa Lebih waspada Dengan beberapa hal Yang terjadi Jangan sampai Kebaikan yang kamu Lakukan dengan tulus Ternyata malah Berbuah modus Dari orang-orang Yang ada di sekitar kamu Jadi ya sekitarnya Memang kamu kayak Seakan-akan dimanfaatkan Nah ini harus diperhatikan Jangan sampai Ini menjadi hal Yang terlalu keterusan Sehingga mengakibatkan Sisi kelemahan Yang terbuka Yang ada dalam diri kamu Mau konsultasi langsung Dengan kami Yuk gabung langganan Zodiac Harian Caranya klik link Yang ada di deskripsi Atau klik ikon Gabung sebelah kanan Tombol subscribe Youtube Zodiac Harian Dengan berlangganan Kamu bisa langsung Konsultasi langsung Dengan tarot reader Zodiac Harian Dan mendapatkan Video eksklusif Di Youtube Zodiac Harian